Menurut kebudayaan yang berlaku di Minahasa, Sulawesi Utara, sejak dulu leluhur mereka memegang teguh kesatuan dan kebersamaan. Mereka menjunjung tinggi keseteraan derajat manusia tanpa melihat perbedaan suku ras dan agama. Salah satu contoh nyata kebersamaan dalam keragaman itu adalah keberadaan kampung Jaton atau dikenal dengan kampung Jawa Tondano. Jaton inilah sebuah kampung di mana kebersamaan dalam keragaman Husantara Tunggu. Leluhur masyarakat di sini adalah seorang ulama besar dari Tanah Jawa, beliau adalah Keimojo. Berkaitan dengan soal komunitas Jaton ini, mewarisi nilai-nilai islami yang dibawa oleh Keimojo dan para pengikutnya. yang boleh dikatakan membawa tarekat syatarya adalah tarekat yang mengakum diri budaya. Makanya atulah dengan masyarakat di sini, tidak ada konflik apapun. Kalau Anda tidur di kampung Jawa, menjelang subuh kan di menara itu ada beduk dengaran sama kentongan, lalu diikuti oleh azan, sudah berlaku ratusan tahun. Dan bergema ke seluruh kelembah Tondano, kota Tondano, tanpa ada yang merasa terganggu. Lalu menjelang fajar menyingsing, lonceng berbunyi dari gereja. Diikuti dengan khutbah para pendeta atau majelisnya yang kami dengar dan kami merasa tidak terganggu. Dan itu adalah prinsip saling menghargai keyakinan agama dan kegiatan beragama masing-masing. Itu yang terjadi sampai sekarang. Karena itu, kalau ditanya di mana awal dari Torang sama bosudara, kita sama bosudara, ya dari Tondano. Ketika terjadi kain mawin, ada keturunan orang Jawa dan Minangasa, itulah itu, Jaton itu adalah situs atau semacam komunitas yang memang mewarnai kerukunan. Terima kasih telah menonton!